Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber sahabat Andi Galuh, sahabat Al-Galagi sahabat Bukit Cinta yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua-sahabat dalam lindungan Allah SWT pada kesempatan malam yang berbahagia aduh saya berbahagia malam hari ini ini akhirnya si ibu ini sudah minta maaf sama si Lily dia lagi kehanjingan angkai-angkai tadinya, gak jelas itu dia yang jadi masih provokatornya di si Edi aduh kejelas malam itu Allahumma sunni wa sunni wa barik alihi wa alihi wa sahabih Allahumma sunni ala Muhammad ya Rabbi sunni alaihi wa sallim Allahumma sunni ala Muhammad ya Rabbi sunni alaihi wa sallim Rabbi fangfa'ana bi barakatihim wahdinal husna bi huramatihim Rabbi fangfa'ana bi barakatihim wahdinal husna bi huramatihim salam salam assalamualaikum 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 perbaiki soal kita baik, insyaAllah kehidupan kita akan berbaik takfir, Allahu Akbar salam ala nabi Muhammad itu kan enak ibu kalau kayak gitu kan enak saya dari awal kan ibu ngomong, ibu jangan kayak gitu ini kan cucu ibu itu si Edi mau orang edan itu anak ibu itu edan makanya kan enak ini bermaafan terus kamu nya emang masih pengen lanjut sama Edi ibu apa yang merasuki pada diri ibu jangan kayak gitu ibu sudah gak mau lagi sama Edi kenakan ini sudah minta maaf semuanya terlanjur sakit gimana kan gak baik ketika kita cerai kan begitu kenapa sudah terlanjur sakit hati banget gitu terus nanti kan bayinya gimana kasih ya kenapa saya tanggung jawab sendiri tanggung jawab sendiri bukan ibu kasihan kan ibu dia ibu kalau lagi hamil ibu kalau lagi hamil terus ditinggalin suami terus gimana ibu ini mantuk ibu terus tadi dari tadi kita aduh ibu sih makanya dari tadi saya ada orang ngomong tuh udah tuh caprak aja ibu tuh aduh kan di doain aja maksudnya gitu si Edi itu anak apa sih kayak gitu kan jangan nanggi-nanggi dia kayak gitu parah makanya ibu istighfar minta istighfar minta amuran sama Allah kan begitu enak daripada doritati ngamuk-ngamuk aja terus meret-meret terus siapa yang ngajarin ilmu-ilmu kayak gitu kan boleh sholat aja yang rajin aduh sana maning banget terus istighfar terus istighfar ibunya kan gitu enak astagfirullah aduh astagfirullah aduh mana yang namanya kasmat assalamualaikum 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 apa saya nama kasmat anda siapa jangan bikin pengacau disinilah pengacau kenapa pak anda siapa namanya nama saya kebobule oh kebobule kebobule waras waras kebobule sehat sehat saya anda apanya si edi edi itu anak buah saya oh anda gurunya si edi laporan apa si edi katanya anak buah saya dipukulin ya saya pukulin kasmat itu saya pukulin saya gebugin saya pites sekalian nanti maksudnya apa ya anda juga ya anda juga maksudnya apa punya murid diajarin kayak gitu diajarin gak bener ya saya sih cuma kasih contoh aja contoh apa siapa orangnya yang saya anak saya saya dipukul sama dia tau gak ceritanya si edi itu punya istri pak tuh istrinya lagi hamil pak betul istrinya lagi hamil dia tidak mengakuin bahkan dia bawa jablai ke rumahnya dia ngomongnya akunya bu jangan gila itu si edi terus anda kalau punya anak perempuan terus diambilin sama orang anda terima tidak itu urusan dia saya ngomong sama anda anda kalau punya anak perempuan terus saya hamilin saya tinggalin anda terima tidak ya tidak dong makanya itu juga pak anak orang enak aja terus bapak ngbelain apa sama si edi yang ngbelain orang dipukulin anak perempuan saya harus bela dong oh dipukulin terus kenapa mau saya pukulin lagi mau saya pukulin lagi mana si edinya mau saya pukulin lagi gak usah ketawa gak ada yang lucu gini aja nih kalau ada sakti ibu semua masuk ini urusannya sama saya soalnya duduk kita ngobrol anda sakti nih udah so duduk kita ngobrol kenapa coba ambil udah so duduk kita ngobrol gak usah banyak pacot apa yang merasuki pada dirimu saya mbela anak perempuan saya karena anak perempuan saya dipukulin saya mau balas berarti ketika anak perempuan anda gila pun anda bela ya pasti bela lah anak perempuan saya terus anak perempuan anda juga merkosein orang anda bela ya itu urusan dia saya tanya ketika anak perempuan merkosein orang juga anak perempuan saya kalau ada apa-apa saya yang bertanggung jawab disini iya kalau anak perempuan anda juga merkosein orang anda juga bela saya mau tanya mau tanya apa ya makanya kenapa anda mbelein orang yang salah ya itu sih anak perempuan saya harus dibela biarpun dia salah ya omongin dia kalau gak gak salah tetap saya bela terus anda maunya apa sekarang terserah anda bisa gak nih mau duduk mau saksi saya ambil terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 kamu selamat menikmati selamat menikmati kamu 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati